di Malaysia kan ada pintu seperti ini tidak perlu tutup, tidak perlu tutup pintu berarti ini pintu tralis ini terinspirasi dari Malaysia juga nah sahabat, kita akan review rumah Bang Robi selama berdiri berada di Malaysia sekali lagi kita review ini bukan bermaksud kami jangan dianggap sebagai ria atau tunjuk-tunjuk namun ini hanya sebagai bentuk terima kasih dan syukur Alhamdulillah daripada Bang Robi yang setelah lama bekerja di Malaysia dan mendapatkan hasil daripada Malaysia nah mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua yang saat sekarang ini tengah berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarganya nah coba kita akan lihat apa saja yang beliau dapatkan selama beliau berada di Malaysia ya sahabat, jadi kita mulai daripada kalau misalkan sudah siap nanti kan di sini saya sudah ada tiga bilik jadi ini kita naik tangga atas ini ya jadi rencananya Bang Robi ini akan membuat homestay ya saya tambah lagi di sini di sini akan turun dan sampai di sini saya akan tutup lagi dalam 4 meter ke sini ya oh 4 meter ke sini akan tutup lagi akan dicor lagi lah dicor lagi wah ini sudah tangga ketiga ini ya tadi kedua ya jadi nanti di sini saya akan jadikan 4 bilik dan sini akan menjadi balkon air saya sudah sediakan di atas oh ini ini jadi tangki air bila tuan-tuan boleh singgah di sini nanti tuan-tuan boleh lihat waktu pagi dari sana matahari yang cukup santai dari sana ya di sini di sini tuan-tuan kalau misalkan mau berjalan ya mau berjalan mengelilingi area sawah padi saya itu tuan-tuan boleh lah sampai berjalan sampai hujung sana itu ada power sana itu panah saya sampai power sana luas sekali sahabat itu di sana di bawah sana baru saya beli jadi panjang sekali nanti boleh jadi macam villa camp villa jadi nanti kalau ada teman-teman daripada Malaysia mau datang boleh tak? boleh sangat-sangat boleh kenacastak? saya tak cas untuk beli tapi dari Surabaya ke sini kena bayarlah nah sahabat ini adalah bentuk ucapan terima kasih kepada Bang Rodri semua sahabat disebabkan beliau dapat membuat ini semua semua berkat hasil daripada Malaysia nah bentuk daripada ucapan terima kasih beliau sahabat beliau ada rencana untuk membuat homestay di atas sini sahabat dengan pemandangan view persawan atau view sawah padi yang bagus bukit-bukit di sana bukit-bukit di sana dan nanti beliau akan pelawa kepada kita semua terutama sahabat daripada Malaysia bila mau berkunjung ke tempat kita di Indonesia terutama di Jawa Timur Tuban beliau akan sediakan tempat untuk menginap tanpa dikenai cas sahabat free ya free of cas dari bandara Juanda Juanda maiz ini 3 jam itu ongkos dia 900 ribu tol semua saya yang tanggung jadi 900 ribu sama dengan 300 ringgit 300 ringgit sampai disini boleh boleh tidur disini untuk makan-makan Tuan-Tuan jangan risau Tuan-Tuan kalau rajin nak masak sendiri saya sediakan dapur nanti kita tengok dapur saya hampir siap hampir siap ya jadi boleh nak ambil chili chili ambil kangkuh nah apa memancing ya itu ada kolam lagi ya itu ada kolam lagi saat sekarang ini yang ada di kolam karena apa itu talapia kalau di Malaysia dipanggilkan apa sama sama talapia ya nah coba kita akan lihat dapur ya coba kita akan lihat dapur yang tengah disiapkan oleh Bang Roti apa sih hati-hati wah luas ini nah inilah dapur yang akan disiapkan dibuat oleh saudara kita Muhammad Roli ini dapur ini nanti dapur disini saya akan letak untuk masak disini dan disini letter L disini saya akan buat bentuk macam klasik jadi saya sediakan gantong ini untuk tempat air ini ya ini kalau di Jawa Pak Tamati kalau kita tak ada air air ini bagus karena di pegunungan kita itu dia ada kapur jadi air yang keluar dari batu kapur kita kena tapis dulu oh iya kena tapis dulu bila saya baca balik dengan di buku-buku itu ini genuk atau tung besarnya ini disini dipanggil genuk ya dari tanah liat yang dari tanah itu dia akan menyerap kapur-kapur yang ada dalam air itu jadi sebagai penapis ya dia akan akan lain Pak Tamati dia akan jadi macam sangat jernih jadi katorannya mengendap ke bawah ya dia dia akan melekat di di badan dia ini air dari pegunungan ya ini pun sudah cukup bersih tapi Pak Tamati kalau lihat disini ada bintik-bintik hitam oh iya karena belum ditapis kalau menggunakan air seperti ini dia akan mengendap dan akan melekat di tepi-tepi dan kita ambil yang air itu akan jadi sangat bersih dan disini kalau misalkan saya ada rezeki nanti ini disini jadi disini saya sudah buatkan standby untuk macam toilet disini dan kalau disini pun saya sudah ada tangga dari sini nanti saya akan buatkan disini semua disini saya akan buat baru kandang untuk lembu-lembu baru kandang lembu itu ya itu juga punya bang Rodi iya luar biasa jadi akan dibuat satu tangga kemari nanti turun saya akan buat seperti disini kita macam pondok-pondok itu supaya kita dapat menikmati pemandangan pemandangan betul suasana kampung cantik Pak Tama di sekitar rumah saya ini cantik sekali Pak Tama jadi sampai disana itu itu sumber-sumber air yang diminum dan dia bertingkat-tingkat jadi ini airnya memang didapat daripada pegunungan disana ya jelas bersih lah ini dan ini adalah kolamnya Muhammad Rodi ada ikan talapia merah ya iya talapia merah ini semua tanah yang dibeli ini juga semua hasil daripada warisan warisan ini warisan dari keluarga yang dibeli itu disana oh yang disana yang di tower sana itu ya nah kita kembali ke dalam nah sekarang coba sahabat kita akan lihat dalam rumahnya sahabat nah ini adalah rumah bang Rodri ini bilet apa ini ini bilet ini sekarang saya guna ini bilet saya nomor satu dan yang kedua bilet saya pun sudah ada macam teralis ya kalau sudah ada keselamatan tingkat disini teralis kalau di Malaysia pun dipanggil teralis ya dan disini bilet kedua disini bilet kedua pun untuk jadi semua ada total berapa pilih ada tiga di bawah ada tiga pilih ini sekarang ibu saya oh ini untuk ibu ya sekarang ibu nah coba lihat dipasang kipas seperti di Malaysia nah sekarang pun ini biletnya di depan kita boleh lihat tengok oh iya iya jadi semua sudah ada tralis jadi masing-masing bilet dibagi safety ya nah ini mengingatkan saya dulu semasa di Malaysia sahabat jadi tempat rumah kontrak saya semasa di Malaysia pun tiap tingkat menggunakan tralis seperti ini tinggi tralis kalau dibikin panggilnya sahabat jadi untuk safety nah kemudian dan yang di depan ini pun sama juga nah ini ya ini ruang tamu ya Pak Trudia ini artinya misalkan tamu-tamu dari Malaysia di Malaysia kan ada pintu seperti ini hanya perlu tutup tak perlu tutup pintu berarti ini pintu tralis ini terinspirasi dari Malaysia juga woy untuk safety ya iya nanti kita lebih selamat lah betul-betul jadi pintunya dibuka tak ada masalah ya pintu dibuka kemudian tralisnya tetap ditutup untuk lebih safety lagi ya untuk lebih safety lagi nah itu saja wah kemudian untuk apa dapur belakang ya dapur ya nah coba kita lihat untuk ini sahabat ini apa ruang apa ini ruang kalau disini dipanggil apa ruang kalau biasanya kan kalau kita boleh letak kursi kursi ruang tamu ya ya ruang tamu ruang tamu tapi kalau karena saya ada tamu laki-laki perempuan jadi yang disini biasanya kita untuk tamu perempuan oh jadi asing-asing bu nah beliau adalah ibu Muhammad Rodri ini kendi nah ini yang unik sahabat jadi ini disini dipanggil namanya kendini ini kalau diisi air untuk minum ini sama dengan ini ya sama dengan air yang selepas ini ya selepas di peti sejuk ya nah ini adalah ruangan untuk kalau ada tamu ibu-ibu bolehlah terus langsung kemari nah kemudian ini dapurnya sahabat bisa kita lihat bersama woy nah ini keren ini dapurnya ini tapi ini sebenarnya kalau sudah masak baru dibawa kesini jadi tak tak masak disini oh jadi masaknya oh masak di luar nah jadi disini ada singki oh iya singki ya nah beliau adalah istri bang Rodri sahabat ini rajin sangat betul beruntung punya istri rajin seperti mbak mbak Lina nah ceritanya Mbak Lina ini sahabat beliau juga kerja di Malaysia ya dan kebetulan pulang bersama dengan suami istri Mbak Rodri dengan Mbak Lina nya kalau yang ini kira apa ini arsi keponakan keponakan saya jom kita makan dulu ayo ayo ini yang ini pilih air di dalam ada biliknya lagi ini sudah masuk di dalam ada bilik apa di bilik air untuk duduk dan untuk jadi dibuat Rodri sendiri-sendiri sahabat jadi ini yang untuk biasa yang biasa kemudian itu untuk yang duduk luar biasa kemudian ini untuk basuh ya ini untuk cuci tangan luas sekali ini sahabat dan masing-masing tempat ruangan ini sahabat bahkan ini satu ruangan aja dibaginya kipas ini ada satu sana ada dua ini untuk ibu ya sahabat untuk ibu kita kena bagi layanan spesial jadi kamar ibu saya ini coba kita lihat saya buat dua pintu kalau ibu saya ingin cepat ke toilet itu jadi nah ini luar biasa sekali sahabat jadi apa yang dilakukan bang mohmad Rodri ini kepada orang tua beliau terutama kepada ibu ini sahabat jadi beliau memberikan pelayanan pelayanan servis yang sangat spesial sendiri sahabat jadi sampai sampai ya kamar pun sangat diperhatikan oleh beliau jadi dibuatnya dua pintu sahabat jadi yang pintu sana untuk ke ruang tamu kemudian pintu sini untuk ke bilik mandi untuk memudahkan ke bilik mandi jadi ibu saya tak suka tilang sekarang ini umurnya sudah 72 tahun 72 tahun oh iya nah sekian dulu sahabat video kami semasa review rumah mohmad Rodri hasil kerja 100% daripada malaysia sahabat nah semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sahabat semua yang saat sekarang ini tengah berjuang untuk keluarganya terima kasih sudah menonton lebih dan kurangnya mohon maaf jangan lupa terus sokong channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati